selamat menikmati ya silahkan Ustaz Rahma mohon maaf Ustaz Rahma boleh dinyalakan dulu mikrofonnya maaf kak oke sudah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mana suaranya kurang kompak Ustazah ulang ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Soba gaun nur mana jawabannya kayu faah Alhamdulillah 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 Hari ini kita mau Ustaz Hari ini kita mau Ustaz Mau membuat apa? Ustaz Akin Selurah Akin Akin Peternakan bebek Dan Sarang Buat Akin 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 Jadi Semuanya harus yang terlihat Duduk yang rapih Dengerin nanti kakak MCnya ya Ya Iya Jadi Micnya Tidak boleh dinyalakan Sebelum nanti Ustaz Tidak 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 Gondol Tidak 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 Oke Oke Tidak satu lagi ya louder suaranya dibuka suara siapa disini bukan saja lagi mas 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 selamat menikmati Terima kasih Ustaz Rahmal adik-adik senang berkegiatan hari ini hingga akhir oke perkenalkan nama kakak Kak Sari nah soli-soliha boleh panggil aku dengan sebutan kakak saja ya oke nah nanti di awal kegiatan sampai akhir akan Kak Sari temani tapi Kak Sari juga tidak sendiri ada satu teman Kak Sari lagi yang akan ajak soli-soliha untuk jalan-jalan ke peternakan bebek petelur siapa yang mau lihat bebek petelur angkat tangannya siapa yang mau lihat bebek petelur angkat tangannya angkat tangan nah oke kayaknya semuanya sudah semangat ya Kak Sari lihat semuanya sudah siap nih untuk jalan-jalan nah Kak Sari pengen dengar dulu deh suara adik-adik siapa yang sudah siap jalan-jalan ya 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 adik-adik adik-adik soli-soliha kita nanti akan jalan-jalan tapi sebelum Kak Sari ajak soli-soliha untuk jalan-jalan nih langkah baiknya kita sebelum belajar dan sebelum jalan-jalan kita berdoa terlebih dahulu ya nah untuk berdoa kali ini akan dibawakan oleh Ustazah Rahma lagi ya nah untuk Ustazah Rahma boleh dipersilakan kita mungkin mau dibuka lagi sambutan dan juga berdoa pembuka ya Ustazah Rahma ya silahkan Ustazah Rahma ya syukran kakak oke wah kita doa dulu ya seperti biasa kita haya naftah ya dengan doa Bismillah ya Wahid Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim oke oke syukran kakak sudah terima kasih Ustazah Rahma semoga kegiatan kita lancar hingga akhir ya dan jangan lupa adik-adik soli-soliha nanti kita akan praktek untuk membuat telur asin jadi telurnya jangan sampai pecah atau jangan sampai dibanting nanti bisa rusak bisa pecah nanti tidak bisa dipakai oke deh siapa yang sudah siap jalan-jalan angkat tangannya mana suaranya boleh siapa yang siap jalan-jalan jalan-jalan haiбо iya apakah iya caranya lihat wewek sesara pa semuanya kayaknya kayaknya banyak ya Nah Kak Sari mau ajak adik untuk bermain terlebih dahulu nih sebelum Kak Sari ajak Soli-Soliha untuk jalan-jalan. Nah Kak Sari mau kasih permainan, kasih games ke Soli-Soliha. Nah gamesnya apa sih Kak Sari? Kak Sari punya beberapa puzzle yang di dalam puzzlenya itu ada bentuk bangunan, ada bentuk apa lagi ya, ada lokasi. Nah nanti adik-adik harus menjawab ada apa di balik puzzle tersebut. Nah puzzlenya seperti apa Kak Sari? Nanti puzzlenya kotak-kotak ada warna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, hijau, ungu dan macam-macam yang lainnya. Nah tapi Kak Sari minta ke adik-adik kita buka warna-warninya itu bareng-bareng supaya nanti dibalik puzzlenya kelihatan ada bangunan apa ya. Nah siapa yang mau main games coba boleh senyum semuanya senyum, boleh senyum semuanya ya. Jangan ada yang cemberut, jangan ada yang meringis semuanya, harus senyum, harus semangat. Oke mana suaranya, siapa yang mau main games? Mana nih siapa? Siapa yang mau main games? Oke, Kak Sari mau kasih satu puzzle dulu nih, siapa yang mau mulai? Udah siap dimulai belum nih? Sudah siap ya untuk kita mulai ya, nanti adik-adik boleh sebut warna apa yang harus dibuka. Oke, kita mulai ke puzzle yang pertama. Oke, kali ini ada building and place, ada bangunan dan juga lokasi, tempat. Nanti soli-soliha tinggal tebak ada lokasi apa dibalik puzzle tersebut. Oke, kita lihat yuk ada puzzlenya seperti apa ya. Yuk, nah ada warna kuning, warna hijau, merah, ungu, biru. Nah, Kak Sari minta ke soli-soliha nih, jawab yang kompak, mau buka warna apa? Boleh dinyalain mikrofonnya ya? Berita, 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 berita Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Ayo kita itu Barang satu sampai tiga Satu 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 Tidak kasih Ketak 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 Sudah Masya Allah Tidak Ditebrak Ketak 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 Ketik Wah Wah warnanya sama seperti tadi Tapi dibaliknya gambarnya pasti berbeda Siapa yang bisa tebak ya kali ini Kita buka mau dimulai dari warna apa nih? Warna kuning Warna kuning Buka bareng-bareng Satu, dua, tiga Dibuka Wah Polisi 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 Satu lagi biar lebih jelas ya Mau buka warna apa nih? Beru Tua, yuk hitung bareng-bareng Satu, dua, yuk hitung bareng-bareng Satu, dua, tiga Wah ada siapa itu ya? Ada yang bisa tebak gak nih? Ada polisi Ada polisi Ada polisi Udah dua puzzle Masari masih punya puzzle lagi nih Puzzle berikut ini kira-kira gambar apa ya? Apakah Soli-Soliha masih bisa tebak? Ada gambar apa sih dibalik puzzle? Coba kita lihat lagi ya Oke masih dengan warna yang sama Kita mau buka di puzzle yang pertama Mau warna apa nih? Tunggu 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 apa ya coba kita buka lagi deh satu warna lebih jelas Oh mana nih mau di eh eh selamat menikmati 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 peternak selamat menikmati 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 jadi apa pakan dari bebek dicari di disekitar sini banyak sini nih kayak apa sih pak pakannya singkong singkong dicacat Oh dipotong-potong di keu dadu gitu ya sama makanya sama keong-keong nah ini kan gelas dua unsur pakannya berbeda nih pak dari tumbuhan sama hewani Apakah pepetoh sendiri dia emang khusus untuk pakannya seperti ini atau gimana Pak ya kalau yang untuk di ternak di kanan sih bisa makannya untuk dari toko juga ada spesialnya toko kalau saya memang alami-alami untuk hasilnya sendiri kasih telurnya beda nggak sih Pak yang di toko sama yang alami ya beda jauh bedanya jauh beda sih hasilnya proteinnya kalau yang alami itu kuningnya kemerah-merahan tapi kalau yang dari nyoko hanya kuning melas Oh jadi eh tekstur dari telur sendiri itu sangat berbeda nih kalau yang alami dia kuning telurnya agak kemerah-merahan untuk yang pakan pabrikan kan kayak beli toko itu warnanya enggak semerah yang alami nah nanti kalau ada di semua makan telur asin tadi buka Nah kalau setelah telurnya kurang merah berarti itu pakannya pakan dari pabrikan itu gampang banyak untuk untuk membeda ini apa ya untuk besarnya telur sendiri sama atau beda sama-sama dari kulit telurnya warnanya lain Oh beda yang dipanggil apa ya kebiru-biruan kebiru-biruan kebanyakan putihan gitu kalau yang pabrikan putihan ya ya begitu bedanya belum dipanggil iya mentah ya iya kalau mata nggak bisa ya Oh sama Oh berarti kalau telurnya warnanya agak kebiru-biruan itu yang alami dari fisik sama isinya jelas diberbeda Nandik ya semua nih kita mengetahun ya nih pakannya nih nah nih yang ini keongnya keong sawah apa ya Iya ini yang Jepang bukannya keong mas ya iya yang masih yang sawah yang besar dipercaya Oh gitu jadi apa nyari di sini empang empang sawah apa ya Iya sawah sawah di sini loh nah ini ada singkong ini singkong mentah sih potong-potong dijemur payah iya sekarang patahnya nggak ada cuman dua ini pakannya Pak iya cuman dua ini makannya nih nah eh apa namanya kasih makannya berapa saya dapat kali bahwa satu kali ntar sore jam 3 Oh gitu sore aja iya berarti enggak tiga hari sekali ya tapi kalau kita semua nih manusia makannya tiga hari sekali tapi kalau bebek sekali sekali tapi entengah bebek gimana nih nih ini dari pakannya nih kita pengen tahu juga dari secara fisik bentuk jenis bebek betina bebek jantan ada bedanya nyata bedanya apa nih nah beda ke sana tuh di putar kameranya apa handphonenya di putar atau di laptop di scrollnya di apa digeser agar apa monitornya kita sana yuk nah ini dia bebeknya nih ala bebek pagi Pak itu telur satu Pak Hai yang lagi apa Oh satu nah bebek jantan yang mana Pak ya bedanya kalau jangan berdinah Pak ya cuman agak badan agak besar dan panjang badan Hai suaranya beda tuh Oh gitu dari dari betul tubuhnya agak besar lebih gagah suara juga lebih pantang ya Oh satu bakunya semua betina semua nih betina nah oke nah untuk kebebek itu kan kakinya kan dia berlaput nih berarti kan dia itu hidupnya ada di darat dan di air nih makanya kalau di desa-desa kita itu bebek ada di sungai karena makannya makannya alami yang ada di dalam sungai kayak tadi keong dia bisa ngambil keong nah lehernya panjang karena dia bisa memasukkan kepalanya ke dalam dasar sungai secara biologis apa namanya biologis seperti itu oke ini Pak ini berarti ini kita mau ke lepas dilepas nah berarti setiap pagi para itu ngelepas sebebeknya jam 8 nih jam 8 banget nih kita lagi begini para is mau lepas bebeknya jam 8 nanti dia para jaga apa Bapak tinggal tinggal aja di bawah nggak hilang terus baliknya gimana Pak Oh baik sendiri iya jadi tahu udah insting jam 3 jam jam 3 sore udah balik dia di tempatnya makan dia jadi balik ketahu kalau nanti sore dia mau makan jadi eh dia oke nanti dari bebek sini keluar nanti dia nyeberang ke jalan Pak kan depan seberang aku udah jalan tuh oh kali sini oke kita mau lepas kayak gimana nah pas mau lepas nih setiap pagi jam 8 pagi mau lepas bebeknya oke aku keluar wuhh banyak kan iya lalu kemana ya tuh penyempur tuh beteknya ada di kali nih di apa kali tuh ya nyari makan tuh dari makan dulu jadi kali dia nyari-nyari kayak cancik dari keong makanan alami nah nanti dari sini bebeknya ini perang terdipo kolong karena itu ada jalan ini mungkin dia nyebrang jalan karena gak ada nyebrangin makanya dia lewat eh mana nah kali gak sekali tembus-tembusnya nanti ke empang atau ke sawah nah dia pengennya kemana tadi ya kalau nggak ke sawah ke empang ini agak kotor nih ya temen-temen semuanya kalau buang sampah ya sembarangan ya jadi kayak gini tuh jadi kita kalau buang sembarangan sampah jadi kotor gitu kan bikin banjir kalau mau buang sampah di tempatnya ya dia pakai selaput kaki selaput makanya dia bisa berenang ya ibu Mari ada yang udah pernah makan laging bebek siapa yang udah pernah makan laging bebek siapanya nih coba tunjuk jari siapa yang pernah makan laging bebek siapa aduh bising ya ada yang pernah makan laging bebek siapa coba jarinya ditunjuk yang pernah makan laging bebek siapa yang udah banyak ya yang belum ya nggak tuh jari ya Kenapa nih kalau udah nyobain terakhir masih enak banget nih karena proteinnya itu tinggi banget air dengan omega dan nilai gizinya cukup lumayan banyak dan akibatnya ayam biasa oke kita ngomongin parais nih parais nanti mau ikutin bedeknya bedeknya dari bawah situ kita akan ada di daerah jiseng Bogor jadi lumayan jauh ya 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 Oh udah cepet ya dari sana loh dia sekarang di bawah nyata udah di nanti tembusnya ke empang kalau nggak ketawa karena jalannya dia mau ke empang lewatnya ini kalau di daerah Jawa Wow bisa sampai ribuan ratusan ekor karena memang iklimnya pas keluar bebet Atau butuhnya kita ke empang di bawah kita kecegaskan aja apa Rais beda ada di sini depang nanti tahu ya dia tahu yang punya yang bermanfaat yang bermanfaat ya kalau hobi makan menghasilkan apa ya paling turut gendut nah nanti lihat malu ya kok ke sana muntur dia Parais itu nanti lewatnya sawah lewat sungai nggak mau kita lewat soalnya saya mesti terjun ke Kali jadi tercegat di sini aja ibu buntin ya bu buntin halo adek nyampang nanti cembusnya itu asensi tutup eh cepet ngeri juga ini kadang ula ngeri kadang uger jadi kita melangkah harus hati-hati dan waspada bismillah oke nanti dari kegiatan ini sama kasari ya ini Cibinong nanti buat telor asin ya nah udah siap semua barang-barangnya ya nanti bareng-bareng dipersiapkan untuk membuat telor asin ya jadi kali ini kakak mau ngasih info seputar bebek nah itu dia bebeknya tuh tuh sana belakang di belakang diputer kameranya dan komen diputer keliatan di sini sih keliatan tuh dia muncul tuh uh cepet dia berenangnya cepet berenangnya karena dia punya selaput di kakinya kita mikir deh kita mikir dulu biar bisa lewat kalau ada kakak dia gak mau lewat nanti dia dia mau gog dia ya jengat bebek halo ketemu lagi wuhu seneng banget ya seneng loh dia kalau dilepas kayak gini emang habitatnya sama kayak kita nih kalau kita ada kelamaan dikurung terus di rumah ya kan ya pasti kita kita agak bosan ya nah kalau di binatang kalau dikurung sama juga bisa stress dia tuh dia berenang nanti dia mandi nah ketemu parah air di sini tembusnya bisa ketemu di sini lagi ya iya nah itu dia tuh bebeknya tuh berarti pagi mandi mandi dulu mandi pak ya mandi sabar cari makan cari makan nanti dia baru balik sampai kandang lagi sore makan lagi ya pak ya iya iya berarti kalau misalnya di gak dilepas bapak ngasih makannya saat dia kali dong pak ya dua kali dua kali tapi karena dilepas cuma sekali bapak kasih makan karena di lingkungannya dia udah udah sama makan kelihatan ya agak jauh mungkin dari kamera apa dari handphonenya bisa di zoom bisa di apa dari handphone bisa di zoom gitu atau dari laptop bisa di scroll untuk dapetin zoomnya jangan lupa di apa gambar pojok paling bawah kanan sini itu ada kayak gerigi-gerigi ade-ade semua dia emang di kandangnya apa ya ada sarang ada sarangnya jadinya gak akan bisa kehilangan telur di luar jadi dia mau nelurnya itu di kandangnya yang udah disiapin nah nelurnya sendiri tuh ada jame gak sih pak apa emang bebas menurut kapan aja ukuran sih dari jam 5 5 sore eh 5 pagi 5 pagi baru dia ada telur dari hasil telurnya sendiri itu dia dikawinkan dengan yang penjatan apa dia nelur sendiri oh berarti ditampak dibuahi oleh jantan si betina bebek ini tetap bisa nelur tapi hasil telur yang dibuahi sama yang tidak dibuahi beda gak sih pak beda jadi kalau yang dibuahi oleh pejantan sama yang menelur sendiri mandiri hasil intensitas persentase menepasnya itu lebih kecil yang tanpa dibuahi gitu jadi ya yaudah karena yang untuk dijual dijual jadinya gak perlu dibuahi oleh pejantan cukup cukup dengan dia mandiri dia bertelur dia bertelur dijual nah dijualnya sendiri ini berapa per butir ya pak per butirnya 2,5 2,500 1 butir nah 1 hari ini dari 30 bebek berapa berapa butir sehari kalau kemarin memang semua bertelur sekarang sudah memang cuacanya dingin agak menurun cuma harus separuh sehari 1 bebek harus 1 telur atau bisa berapa telur 1 telur sehari 1 bebek telur jadi kalau 30 bebek 30 telur banyak ya iya banget nih nah dari telurnya sendiri ini dijualnya kemana pak kalau kalau sudah ada telurnya banyak yang pesan yang buat obat tukang jamu datang ke rumah yang buat obat ketenya apa konsumsi itu kan loran ayam ya beda harganya kalau bebek mahal 1,500 tapi kalau memang ada konsumsi telur ayam yang omeganya tinggi itu bisa lebih meningkatkan kekebalan tubuh tapi lebih bagus lagi memang di bebek karena bentuk bebek ayam itu agak-agak lebih besar terus kuning telurnya itu lebih merah dan kandungan proteinnya itu lebih tinggi nah untuk kandungannya apa aja nanti kastari akan menjelaskan nih karena yang lebih pahami untuk secara tenis apa namanya by datanya nah ini lokasinya ini apa empang ya disini punya orang sayang banget kalau dipakai kalau ini banyak menghasilkan banget disini oke nah dari bisa bebek nih ada yang sakit nih obatnya apa alami alami capung 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 diapain ya di suapin aja capung capung yang terbang terbang itu oh gitu kemarin ada yang sakit 4 ekor udah baiklah kalau main lama juga ya jadi ini bapak semua beli jadi apa dari kecil beli jadi aja jadi karena untuk hitungan makannya lumayan makanya dengan beli yang jadi gak usah lama-lama tinggal nunggu hari aja dia itu lagi kan kawin itu oh yang jantan itu yang hitam bukan merah itu yang perempuan juga itu yang merah yang merah itu yang merah itu nah untuk dari hasil bebek yang produktif telur 7 bulan itu berapa bulan dia masih bisa produksi untuk telur ya 1 kalau memang dia cukup makan ya selama 3 bulan normal itu terus 3 bulan cuacanya mengizinkan sekarang musim hujan digin dia memang menurun jadi faktor juga menaruh juga nih kalau cuacanya terus jadinya agak menurun untuk hasil telurnya tapi kalau celacanya cukup mendukung kayak pada panas dia lebih banyak untuk hasilnya dari bebek yang enggak produktif begini itu tetap dipelihara atau ya ya kadang ntar gitu kalau udah enggak bertelur hasilnya kita jual kejagal berarti kalau udah lewati masa produksi telur enggak udah berhenti itu dijual ke pedaging nah apa namanya dari apa bentuk yang terlihat nih dari bebek yang sudah tidak produksi itu apa ya badannya bagus bulunya cukup makan itu bulunya kayak yang lagi mandi kan bagus no yang berkelur ya kalau yang udah kita bulunya yang rontok gue bilang enggak 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 kurang lebih selama mabung istilahnya 15 2 minggu 20 hari udah mulai lagi nelor yang penting cukup pakan ini itu ya informasinya saya langsung nih kita ada di pertanakan bebek nyapa rai saya ada di kiseeng nah kalau adek-adek yang mau beli telur langsung nih bebek yang apa namanya yang alami nih yang makannya alami bisa ke parais nih parais ada nomor telefon enggak nih pak kalau mesen nih pengarren nggak ada ada nah nanti kakak kasih alamatnya ya untuk lokasinya itu ada di Ciseeng alamat di mana alamat di mana ya kampungnya Cibogo kampung Cibogo desanya Cibentang desa Cibentang kecamatannya Ciseeng kecamatan Ciseeng Rp1 Rp1 RW05 Rw05 nomor rumahnya nomor 1 nomor 1 nah pokoknya nggak jauh dari jalan pikir jalan itu ada oh ada pantelkom itu ada Indomart apa 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 kalau salah nanti pokoknya tadi di video tadi yang pikir kali itu kalau mau beli langsung bebek yang natural pakannya ini disini gila nama ya gampang sih gampang kalau ada di rumah ya ada di rumah terus nih orangnya gitu kalau memang bukan orang hasil orang sini mesin hanya dimana bilang dari kematannya mana rumah parais parais nah dari ujung Ciseeng sampai sini guys ya oke mungkin itu dari Kak Wahyu yang ada di lokasi peternakan bebek telur karena ini yang lumayan banyak disini kalau yang banyak lagi memang jauh ada di Brebes tempatnya memang jadi gak mungkin Kak Wahyu harus ke Brebes dulu jadinya kita nyari lokasi yang bisa menjang tahu untuk memberikan informasi secara detail tentang peternakan bebek jadi ada-ada semuanya yang punya hobi apapun itu tetap dikembangkan dan nanti insyaallah itu menjadi satu sumber perhasilan juga sebagai ilmu untuk bukan nanti kekelap untuk dewasanan oke dari Kak Wahyu cukup sekian terima kasih atas perhatiannya dan apa namanya perhatiannya dan kita langsung ke Kak Sari sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Kak Wahyu dan Pak Rais mohon dimaafkan sebesar-besarnya dari Kak Wahyu cukup sekian kita langsung ke Kak Sari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kak Wahyu dan juga Pak Rais sudah ajak kita buat jalan-jalan ke peternakan bebek petelur yang ada di daerah Ciseeng, Bogor nah adik Soli-Soliha tadi kan kita lihat kamera 360-nya versi di share screen ke zoom memang kelihatannya kurang bagus ya tapi nanti kalau misalnya Soli-Soliha mau lihat ulang dengan tampilannya yang lebih bagus dan juga full kelihatannya ada bebeknya nanti bisa lihat di Youtubenya Dudindo di Dudindo Tour Travel nanti Soli-Soliha bisa lihat tayangannya ulang dan juga tayangan Soli-Soliha lagi zoom hari ini oke nah setelah ini kita mau ngapain sih ada yang tahu nggak nih kita setelah ini mau ngapain coba mana suaranya masih semangat nggak masih semangat Oke deh Nah Kak Sari mau ajak Soli-Soliha untuk praktek membuat telur asin Nah tapi ada apa aja sih bahan-bahannya Nah nanti pas Kak Sari ajak Soli-Soliha untuk bikin Tapi Soli-Soliha mau tanya nih atau ada yang merasa kesulitan Mau tanya ke Kak Sari boleh raise hand terlebih dahulu ya Nanti akan dipin sama Kak Admin dari Dudindo Nanti jadi jangan sungkan untuk bertanya ya Jangan Kak Sari aku mau tanya, Kak Sari aku mau tanya Nanti suara Kak Sari nggak kedengeran sama Soli-Soliha Jadi kalau mau tanya boleh raise hand terlebih dahulu ya Supaya suara Kak Sari tetap jelas oke Oke deh sekarang Kak Sari mau kasih tau nih ada apa aja sih barang-barangnya Atau alat-alatnya Nah Soli-Soliha boleh perhatikan ke kamera yang kecil Kak Sari ya Nih disini ada telur bebek yang sudah jadi menjadi telur asin Jadi yang ada di dalam ika ini yang ada labelnya ini adalah telur asin yang sudah siap untuk dikonsumsi Ya jangan di asinin lagi nanti karena ini sudah jadi nanti bisa langsung dimakan Nah kalau misalnya telur yang satu yang ada di luar itu adalah telur bebek yang masih mentah Yang akan kita gunakan untuk membuat telur asin Jangan ketuker ya Nah nanti yang ini jangan sampai pecah, jangan sampai terjatuh atau terlalu ditekan Nanti bisa retak, bisa pecah, nanti tidak bisa digunakan Oke Jadi yang ini jangan sampai pecah ya Nah terus kita ngapa, terus ada apa lagi Kak Sari? Nah disini ada tiga jenis bubuk-bubukan nih yang ada di dalam plastik Dari yang pertama ada yang warnanya merah atau ke orange-oranan Ini adalah bubuk bata Ya Ini adalah bubuk bata, nanti kita gunakan ya Terus ada yang kasar, nah ini adalah garam Nah ini adalah yang paling penting nih nanti supaya telur bebeknya jadi telur asin Terus ada lagi yang bubuknya warna abu-abu halus Ini adalah Ada yang tahu gak nih ini apa nih? Ini biasanya dipakai untuk umi atau bunda atau mama untuk cuci piring Tapi sekarang udah jarang karena sudah ada sabun Nah sekarang abu gosok ini akan kita gunakan menjadi bahan untuk membuat telur asin Jadi ini namanya abu gosok ya Solih-Solihah Terus abda apa lagi Kak Sari? Nah Solih-Solihah siapkan wadah atau mangkuk yang ada isi airnya Oke Dan juga ada sendok Jangan sampai ada yang ketinggalan ya Nah selain tadi ada wadah yang ada isi airnya Solih-Solihah juga siapkan wadah kosong Jangan terlalu besar, kecil saja tidak apa-apa Yang penting cukup untuk satu telur Oke Ada yang mau bertanya tidak nih sebelum Kak Sari mulai untuk praktek Ada yang mau tanya boleh angkat tangan ya boleh raise hand dulu Siapa yang mau tanya? Oke Ada siapa ya? Di pertama ada Kak Sari lihat ya Oke ada Amar Amar boleh dipin kelihatan Kakak Admin ya Supaya kelihatan nih Amarnya nih Mana nih Amar Amar Mana ya Amar ya Oke Amar ada yang mau ditanyakan tidak Amar Halo Amar Oke Sudah ada Amar Samping Kak Sari Nah Amar mau tanya apa? Pintasnya buat apa? Yang mana Amar? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Apa yang digunakan? Masara kertasnya buat apa? Kertas yang mana? Coba Kak Sari boleh lihat tidak kertas punya Amar Coba Kak Sari pengen lihat Nah kertasnya untuk apa ya? Nah gini Kertasnya boleh ditaruh di atas meja Nanti Supaya pas lagi kegiatan atau lagi praktek Bahan-bahannya tidak menempel di meja Jadi mejanya tidak kotor ya Jadi mejanya boleh dialasin pakai kertas Pakai koran Atau pakai kain lap Supaya mejanya tidak kotor Gimana nih? Ada lagi gak nih yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Amar sudah cukup pertanyaannya? Oke Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh raise hand ya Angkat tangan terlebih dahulu ya Oke Kalau misalnya belum ada yang mau bertanya Nanti mungkin di tengah-tengah ada yang mau tanya silahkan boleh raise hand dulu ya Tapi Harus Semuanya harus Matikan dulu mikrofonnya Supaya suara Kak Sari bisa Kedengeran dengan jelas Oke Nah satu lagi deh Kak Sari kasih Untuk Naila Naila ada yang mau ditanyakan Nanya ini ya Ini apa? Ini mana Naila? Oleh Kak Sari ya Yang mana Naila? Lihat ke kamera Oke Naila ditunjukin Pak Ada bubuk-bubukan ya Yang di dalam plastik terpisah ada tiga jenis Betul ya? Ada tiga jenis ya Nih Yang pertama Ada yang warnanya orange Itu adalah serbuk batu bata merah Ya Yang warnanya orange Yang dipegang Naila itu adalah serbuk batu bata merah Nanti akan kita pakai Terus ada yang plastiknya agak besar Terus halus Nah itu adalah serbuk dari abu gosok Nah terus ada lagi satu Nah satu lagi yang kasar ini adalah garam Nah ini adalah garam kasar ya Yang kalau dipegang itu Apa ya? Kasar besar-besar itu adalah garam kasar Ini yang kayak gini Jadi ada tiga jenis Nah tiga jenis ini akan kita pakai semua ya Beda-beda warnanya Nah oke deh Gimana Naila sudah Ini apa namanya Sudah sesuai jawaban kasari Sudah kejawab ya Oke deh Naila sudah tanya Nah untuk adik-adik yang lain yang punya pertanyaan lain Nanti boleh ditanyakan Di pertengahan atau di akhir ketika kita praktek ya Sekarang kita mulai aja yuk prakteknya Nah perhatian nih untuk soli-soliha semuanya Telur bebek yang masih mentah Itu yang masih kotor Coba kasih lihat ke kamera telur bebek yang masih mentah Nah Sari pengen lihat Oke yang ada yang di plastik Ada yang di dalam plastik ya Itu memang kondisinya ada yang sedikit kotor Nah untuk soli-soliha karena telurnya masih mentah Harus pegangnya hati-hati Jangan sampai terjatuh Jangan sampai kebanting Nanti kalau jatuh bisa pecah Nanti tidak jadi deh kita prakteknya Nah dipegangnya juga jangan terlalu keras Jangan terlalu digenggam Tapi biasa aja kayak gini Nah karena ini kondisi telur bebeknya masih mentah Jadi jangan sampai soli-soliha Ini ya Jangan sampai terjatuh deh pokoknya Nah kan karena kondisinya kotor Kita cuci dulu Nah kita mau cuci di baskom yang tadi ada airnya nih Nah soli-soliha boleh keluarkan telur bebek yang masih mentah Kita cuci di dalam air Supaya kotorannya hilang Oke bisa ya keluarkannya pelan-pelan saja ya Jangan takut kotor Nanti setelah kegiatan cuci tangan ya Jadi jangan ada yang jijik Jangan ada yang gelik Karena nanti kita bikinnya bareng-bareng Dapat hasilnya sama Hasilnya serupa Jadi nanti kalau kotor kita bisa cuci tangan setelah kegiatan ya Nah gimana Dibersihinnya pelan-pelan Jangan terlalu ditekan ya Yang penting kotorannya hilang Nih Sama nih kayak punya Kak Sari Kak Sari tadi kondisi telurnya nih Ada bercak-bercak kotor Sekarang Kak Sari sudah bersihkan Sudah dibersihkan ya Kalau sudah dibersihkan boleh kasih lihat ke kamera nih Kak Sari pengen lihat telurnya sudah bersih belum ya Oke Jangan pakai telur yang ada di sini ya Kalau telur yang ada di sini Ini sudah matang Ya jadi kalau yang ada di sini bisa langsung untuk dikonsumsi Atau dimakan Nanti ketika di akhir kegiatan mau makan sama Umi Sama Abi Boleh ya Berbagi Jadi soli-soliha pakai telurnya yang ada di luar dari mika yang ini ya Boleh disimpan dulu telur bebek yang sudah jadi atau jadi telur asin ya Nah kalau misalnya sudah Sudah dicuci Air yang ada di dalam baskomnya Boleh dipinggirin dulu Dan telurnya kan kondisinya basah ya Kalian letakkan saja di atas meja Tapi jangan yang dipinggir Supaya tidak jatuh Ya ditaruh di tempat yang aman Jangan sampai gelinding Nah diletakkan saja dulu Sekarang Soli-soliha ambil wadah yang kecil Atau wadah yang tidak ada airnya Oke Oke deh Sudah diambil nih semuanya wadahnya Sekarang Soli-soliha boleh buka bubuk yang warnanya orange Atau bubuk dari batu bata Dibuka Nah kalau sudah dibuka Ditaruh di wadah yang tadi Dituang saja semuanya ya Nah karena plastiknya itu pakai staples ya adik-adik ya Hati-hati Bukanya kalau misalnya kesulitan Boleh minta bantuan Umi atau Abi yang ada di rumah ya Atau minta bantuan kakak Enggak apa-apa Nah ini dituang ke Wadahnya ya Untuk batu bata merahnya Nah abis itu apa lagi Kak Sari Abis itu kita buka Plastik yang isinya abu gosok Kita buka plastik yang isinya abu gosok atau yang serbuknya itu halus Bukanya hati-hati ingat karena ada staplesnya ya Atau pakai gunting saja Nah dituang semuanya ke dalam wadah Jadi enggak perlu disisakan ya Soli-soli ha Oke Plastiknya juga jangan dibuang sembarangan Disimpan ya Disimpan dulu baru nanti dibuang ke tempat sampah Nah kalau misalnya sudah dituang tadi Sudah ada batu bata merah Ada abu gosok Sekarang garam Garamnya juga dibuka Semuanya dimasukkan ke dalam wadah Kalau misalnya adik-adik tidak terlalu suka asin Boleh garamnya enggak semua setengah saja silakan Tapi kalau misalnya pengennya telurnya rasanya asin sekali Boleh semuanya dituang Nah ini sudah dicampur tiga bubuk ya Tadi pertama ada batu bata merah Ada abu gosok Dan juga ada garam Nah kalau sudah Boleh pakai air Yang tadi boleh Boleh pakai yang bersih ya Kalau misalnya sudah diambil airnya Boleh diisinya Pakai sendok ya Boleh tiga sendok Nanti dulu Nah diisi tiga sendok Makan dulu Jangan terlalu penuh ya Nanti diaduk pakai tangan saja Jangan ada yang takut kotor Nah ini kan kelihatannya masih kering ya Yang punya kasari ya Boleh ditambahin air lagi Dua sendok Ngaduknya sendiri ya Jangan minta bantuan bunda Umi, abi, ayah Jadi tangannya enggak apa-apa kotor Nanti cuci tangan Aduknya sendiri Pakai tangan saja Biar rata semuanya Oke Nah adik-adik Sebelum kita kasih nih Ke telur bebeknya Ada yang mau ditanyakan dulu enggak nih Kalau ada yang mau tanya Boleh rice hand ya Nah kalau misalnya tadi Bubuknya masih sedikit kering nih Kasari gimana Kalau bubuknya masih kering Boleh ditambahin lagi Akhirnya sampai Bubuknya ini Seperti pasta Ini seperti pasta Sedikit berair Tapi jangan terlalu banjir Jadi kayak pasta ya Kayak bubur gitu Nih Airnya tidak terlalu banyak Secukupnya saja Tapi teksturnya seperti pasta Gini ya Nah ini yang punya kasari Kasari Cukup seperti ini Airnya tidak kurang Dan juga tidak lebih Oke ini ada siapa nih Di sebelah kasari Boleh di fullscreen dulu Biar kasari kelihatan nih Ada siapa nih Oke ada Mariam Mariam ada yang mau ditanyakan Tidak Mariam Kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan Boleh ditanyakan Tapi kalau tidak ada Boleh Ini ya Dada-dada ke kamera Ada siapa nih Di samping kasari ada putri Putri mau tanya apa Ada Atau ada yang kesulitan putri Wah ini dibantu Sama ayah Kayaknya ya Wah Hebat Hebat nih Tapi kalau masih bisa Melakukannya sendiri Boleh dilakukan sendiri ya Kalau kesulitan Kalau kesulitan Baru bila boleh Minta bantuan Oke deh Semuanya hebat nih Soli-soli Nah Ini kasari kan Sudah jadi nih Bubuknya sudah jadi satu Sudah rata juga Terus diapain kasari Sekarang boleh Ambil telur yang tadi kita cuci Sekarang dibaluri Dengan bubuk yang sudah dicampur Ditutup bagian telurnya Ya Kalau misalnya adonannya sudah jadi Langsung dibaluri ke telurnya Oke Nah Ini diusahakan Jangan terlalu banyak airnya Nanti garamnya Tidak terlalu terasa nih Jadi kurang rasa asinnya Nah Oke deh Ini harus semuanya tertutup ya Di semua sisi Nah Tidak apa-apa Kotor tangannya Sama tuh kasari juga kotor Warnanya kayak Coklat-coklat nih Nah ini Dibaluri ke semua bagian Ditutup Sedikit agak ditekan Tapi jangan terlalu ditekan ya Ini punya kasari Sudah ketutup nih Sama Balurannya Gimana Adik-adik bisa tidak Bahan Tadi Bubuk-bubuknya Tercampur dengan baik Tidak nih Coba kasari pengen lihat Kayaknya nih Ada siapa nih Ada siapa ya Coba boleh nih Di pin kali ya Biar kasari bisa lihat nih Satu-satu Ada siapa ya Kasari pengen lihat Ini Ustazahnya ada yang ikutan gak nih Ustazah Bikin telur asin Oke ini ada yang Raisen Ada Kenzie Coba kasari pengen lihat dulu Punya Kenzie Sudah ditutup Belum sama Ininya tadi Jangan sampai ada yang Coba ya Oke Wah punya Kenzie Bagus nih Kalau sudah Kan di wadah Ini ada Apaan Boleh Boleh Kalau sudah selesai Sudah terbaluri semua bagian telurnya Di wadah yang tadi ada Ada airnya ya Airnya sedikit dibuang Airnya sedikit dibuang Lalu Telur yang tadi Letakkan di dalam wadah Yang tadi kita buat nyampurin Bubuknya Tapi airnya sedikit dibuang dulu Jadi tidak banjir Jadi ada di sini nih Jadi punya kasari juga ada di dalam wadah yang tadi Tapi airnya sudah kasari buang Supaya tidak terlalu banjir wadahnya Gimana bisa Ada lagi gak nih yang mau tanya Kasari maka ilang Kasari ada Ustazah Anissa juga bikin nih Kasari Ustazah Anissa membuat Ustazah yang lain buat gak nih Nanti nyusul Menyusul Yang penting tahu ya Ustazah ya Ternyata gampang membuat telur asin Ustazah buat berapa nih telur asin? Kasari Makaila Juga udah selesai Mikaila Mikaila kelas berapa Mikaila Makaila PG Kak Sari Mikaila PG Mikaila mau tanya Makaila Makaila Boleh dada-dada Mikaila Coba Kak Sari Pengen lihat Mikaila yang mana ya Mikaila Nyalakan Nyalakan micnya sayang Wah udah jadi Ini lucu ya Nama lagi Pakaila Nyalakan lagi Pakaila Fulmec ya Warnanya merah Wah gimana Udah jadi belum telur asinnya Wah ada siapa lagi nih Pakaila 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 Ada yang pakai topi Safe Wah semuanya ternyata Antusias untuk membuat telur asin ya Hebat Hebat nih Siapa lagi yang mau nunjukin telur asinnya Siapa lagi yang mau nunjukin Sudah jadi belum ya Nih kalau punya Kak Sari Sudah jadi nih Tinggal diletakkan aja deh Di dalam wadah Letakkan aja di dalam wadahnya Jangan diutak atik lagi ya Jangan dipegang-pegang lagi Kalau sudah jadi Sudah tertulisnya Sama bahan-bahan yang tadi kita campur Sudah rata Terus diapain lagi Kak Sari Didiemin aja di dalam wadah yang tadi ya Tapi jangan lupa sedikit air dibuang Supaya di dalam wadahnya Tidak banjir Nah ini ada siapa nih Ada Aisyah Aisyah ada yang mau ditanyakan Tidak atau Aisyah mau kasih lihat Kak Sari telur asinnya Sudah jadi Belum ya Sudah kasih lihat Sudah Kalau nak coba Kak Sari mau lihat Angkat kah Mana nih Aisyah Halo Aisyah Angkat Angkat kah Wah Semangat Ternyata Aisyah membuat sendiri loh Hebat Sudah jadi Oke Den Aisyah sudah jadi nih Soli-Soliha yang lain Sudah jadi Lagi ya Sudah jadi telur asinnya ya Labi Mana Labi Boleh Labi Dada-dada ke Kak Sari Biar Kak Sari bisa lihat Halo Labi Ini Labi Wah Labi sudah selesai juga Sudah jadi tangannya masih coklat Tidak apa-apa ya Karena anak hebat berani kotor Nanti cucikannya setelah ini ya Oke Labi sudah selesai telurnya Kalau misalnya sudah selesai Telurnya dibaluri Boleh disimpan di dalam wadah ya Jadi supaya nanti tidak jatuh Tidak mudah terbanting Harus ditaruh ke dalam Wadah Nanti kita simpan Oke ada siapa lagi nih Ada Raisya Raisya Halo Raisya Boleh dadah-dadah Kak Sari Halo Sudah jadi belum Kalau sudah jadi Boleh angkat jempolnya Raisya Raisya sudah jadi belum Wah Wadahnya besar ya Kayaknya Raisya nanti Mau buat banyak nih Udah jadi ternyata Raisya mau tanya enggak Kak Sari Dia mau ditanyakan tidak Raisya Telur ayam Bisa enggak Jadi telur Asin Tanyaan dari Raisya Bagus nih Telur ayam Bisa enggak Kak Sari Dibikin telur asin Nih Kak Sari Mau kasih tahu Ke adik-adik semuanya Telur ayam Bisa dibuat Jadi telur asin Tapi Rasanya Tidak seenak Pakai telur Bebek Kalau telur Ayam Sedih Ter Buat Keplok HB Enak Tapi kalau dibuat Jadi telur asin Rasanya Kurang enak Makanya Kalau telur bebek Itu Eh telur asin Identik Dengan Telur Bebek Yang telurnya Berwarna Biru Bukan Coklat Nah Ada lagi Enggak nih Yang mau bertanya Makasih ya Raisya Tadi bertanya Oke Ada Muhammad Wah Muhammad Mau tanya Apa Atau Mau kasih Lihat Kak Sari Telur asin Sudah jadi Mana nih Ada Muhammad Yang boleh dimakan Kapan Yang mana yang boleh dimakan Oke gini Ada Muhammad Tadi tanya Kak Telurnya boleh dimakan Kapan Nah telur yang Soli-Soliha Buat hari ini Yang tadi dibakar Balur Yang dicuci Itu harus disimpan dulu Namanya Di fermentasi Atau Di garam Garamisasi Itu Kurang lebih 14 hari Ya Tidak boleh Di Pecahin Tidak boleh Dimasak Selama 14 Hari Kenapa harus 14 hari Kak Sari Supaya Garamnya itu Meresap Kedalam Telur Jadi nanti Baru deh Namanya Telur asin Nah disimpannya Dimana Kak Sari Disimpannya Di Suhu ruang Jangan Di Kulkas Jangan Di Mejikom Ya Jangan Di Apa lagi ya Jangan Di oven Disimpannya Di suhu ruang Saja Di atas Meja Di dalam Lemari Makan Boleh Ya Selama 14 Hari Terus Abis itu Langsung Bisa Dimakan Gak Kak Sari Enggak Bisa Harus Dicuci Dulu Terus Harus Direbus Selama Satu Jam Boleh Direbus Atau Boleh Dikukus Kalau Sudah Direbus Sudah Dikukus Baru Bisa Untuk Dimakan Ya Jadi Tidak Boleh Jadi Nih Yang Tadi Kita Bikin Tidak Boleh Dibuka Selama 14 Hari Ingat Ya Berapa Hari Berapa Hari Oke Selama 14 Hari Tidak Boleh Dibuka Tidak 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 Boleh Dibersihkan Tidak Boleh Dimasak Kalau Sudah 14 Hari Baru Dibersihkan Dan Dimasak Tapi Kalau Udah Tidak Sabar Pengen Cobain Telur Asin Rasanya Apa Tidak Solis Solis Boleh Buka Yang Ini Yang Ada Di Dalam Mika Yang Ada Labelnya Telur Asin Gaida Itu Bisa Langsung Dimakan Bisa Langsung Dikonsumsi Bisa Pakai Nasi Dimakannya Atau Dimakannya Telurnya Aja Itu Juga Bisa Nanti Rasain Dimana Rasanya Telur Asin Gaida Apakah Rasanya Asin Banget Atau Asin Biasa Aja Nanti Cobain Barang Sama Umi Sama Abi Sama Ayah Bunda Mama Papa Boleh Berbagi Dipotong Yang penting Bukan Telur Yang tadi Yang dipotong Telurnya Yang dipotong Yang sudah Matang Yang ada Di Dalam Mika Nanti Bisa Langsung Dimakan Setelah Kegiatan Kalau Yang Ini Harus Ditunggu Selama 14 Hari Ingat Ya 14 Hari Nanti Minta Bantuan Bunda Bunda Umi Mama Tolong Disimpan Selama 14 Hari Tidak Boleh Dibuka Buka Tidak Boleh Dimasak Supaya Nanti Bisa Merasakan Bagaimana Telur Asin Buatan Sendiri Di rumah Oke Oke Ada lagi Ga Yang mau Bertanya Siapa Siapa Oh banyak Yang Raisen Ternyata Kasari Pilih Dulu Ya Oke Ada Shaoki Mana Ini Shaoki Boleh Dada Dada Kekasari Halo Shaoki Halo Wah Shaoki Mau Bertanya Menunjukkan Telur Sudah Jadi Ya Shaoki Wah Kayaknya Bagus Punya Shaoki Ingat Shaoki Jangan Dimakan Dulu Yang Dimakan Di Dalam Mika Aja Ya Oke Yang Ini Ditunggu Dulu Berapa Hari Shaoki 12 12 Hebat Pintar Tapi Jangan Ini ya Jangan lupa Setelah 14 hari Harus Dibersihkan Dulu Dimasak Baru Dimakan Oke Ada lagi Nggak nih Yang mau Tanya Atau Mau Tunjukin Telurnya Sudah Jadi Ini Kasari Ada Siapa ya Kasari Lihat Dulu ya Oke Ada Zahra Halo Zahra Oke Zahra Mau Tanya Apa Zahra Mau Kasih Lihat Telurnya Wah Bagus Bagus Ternyata Ya Ternyata Buatannya Rapih Tidak Ada Yang Bolong Bolong Ternyata Hebat Hebat Ya Oke Zahra Ada Yang Mau Ditanyain Nggak Kekasari Kalau Nggak Ada Ada yang Mau Ditanyain Boleh Dadah Oke Ada Siapa lagi Nggak Oke Ada Kiana Halo Kiana Hai Kiana Ada yang Mau Ditanyain Nggak Kiana Mau Kasih Lihat Telurnya Juga Nih Kekasari Lihat Semua Telurnya Bagus Bagus Padat Padat Nggak Ada yang Bolong Bolong Oke Nih Kiana Kiana Ada yang Mau Ditanyain Nggak Kekasari Kiana Mau Tanya Nggak Kalau Misalnya Kiana Mau Tanya Eh Kalau Nggak Mau Tanya Boleh Dadah Kalau Misalnya Kiana Mau Kiana Nggak Ada pertanyaan Boleh Dadah Kalau Ada pertanyaan Boleh Mikrofonnya Dinyalain Rasanya Boleh Nggak Dimakan Rasanya Boleh Nggak Dimakan Boleh Wah Tuh Kiana Sudah Potong Telur Boleh Dicobain Jangan Lupa Baca Doa Sebelum Makan Oke Coba Kiana Gimana Rasanya Pulitnya Jangan Dimakan Kiana Telurnya Saja Coba Kasari Pengen Lihat Asin Iya Kan Telur Asin Namanya Rasanya Enak Enak Biar Enak Dan Tidak Terlalu Asin Boleh Dicampur Pakai Nasi Supaya Kenyang Oke Yang Lain Kalau Misalnya Mau Tanya Ustazah Alif Dari Ketu Zaid Ada Siapa Mia Ustazah Alif 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 Silahkan Ditanyakan Alif Kak Sari Alif Mau Tanya Apa Halo Alif Kenapa Alif Terlalu Telurnya Serap Apa Apa Yang Kerasa Telurnya Telurnya Berapa Telurnya Berapa Harga Telurnya Berapa Harga Telurnya Harga Telurnya Ya Kak Sari Harga Telurnya Berapa Kak Sari Kalau Telur Bebek Yang Masih Mentah Biasanya Kalau Di Pasar Dijualnya 4.000 Per Butir Satu Telur Yang Masih Mentah Harganya 4.000 Tapi Kalau Sudah Jadi Telur Asin Harganya Berbeda Nah Kak Sari Juga Punya Info Ke Soli Soliha Ke Ustazah Ke Umi Abi Yang ada Di rumah Kalau Ini kan Ada Labelnya Telur Asin Gaida Di Labelnya Di bagian Bawahnya Ada Tokopedia Ada Bukalapak Instagram Shopee Nah Itu Nanti Soli Soliha Atau Umi Abi Ustazah Mau Cobain Yang Lebih Banyak Lagi Mau Beli Di Telur Asin Gaida Tinggal Hubungi Salah Satu Online Shop Dari Telur Asin Gaida Ya Disana Harganya Bersahabat Untuk Telur Asin Tidak Mahal Dan Lokasinya Ada Di Cibinong Tidak Ada Di Berbes Tidak Di Jawa Tengah Jadi Nggak Jauh Adanya Di Cibinong Jadi Kalau Misalnya Mau Beli Tinggal Hubungi Aja Boleh Di Tokopedia Atau Ada Nomor Telepon Ternyata Ada Nomor Whatsapp Umi Abi Ustazah Kalau Mau Beli Boleh Telepon Boleh Whatsapp Boleh SMS Ya Nah Nanti Kak Sari Punya Info Nih Kak Sari Telat Nih Kayaknya Kasih Info Kak Sari Pengen Telur Yang Tadi Kalian Buat Nih Yang Tadi Di Balurin Bubuk Itu Kalian Foto Boleh Foto Telurnya Saja Atau Foto Selfie Atau Boleh Fotonya Sama Umi Sama Abi Didampingi Boleh Terus Kalian Upload Ke Instagram Tapi kan Soli Soliha Nggak Punya Instagram Kasari Boleh Pakai Instagramnya Umi Abi Kakak Atau Orang Dewasa Yang Ada Di Rumah Nanti Kasari Bisa Lihat Hasil Telur Asin Buatan Soli Soliha Atau Ustazahnya Mau Upload Juga Boleh Siap Kasari Tapi Jangan Lupa Nanti Setelah Upload Ke Instagramnya Di Tag Kedudindo Lalu Kirim Juga Ke Ustazahnya Kasari Iya Betul Supaya Ada Kenang-kenangan Ustazah Betul Betul Jangan Lupa Karena Apa Kalau Misalnya Dikirim Ke Instagram Kasari Kasari Punya Hadiah Untuk Soli Soliha Siapa Yang Mau Hadiah Kasari Punya Hadiah Yaitu Uvo Buat Jalan Jalan Buat Bermain Siapa Yang Mau Jalan Jalan Wah Yang Mau Jalan Angkat Tangannya Nah Di Atas Kasari Ke Belak Kanan Ini Ada E-Voucher Potongan Harga Sebanyak 15% Untuk Soli-Soliha Bermain Ke Hobi Adventure Park Adanya Di Pondok Indah Jadi Kalau Soli-Soliha Mau Bermain Kesana Terus Ternyata Potongan Karena Ikut Kegiatan Sama Kasari Itu Nanti Secara Otomatis Soli-Soliha Ketika Main Kesana Harganya Akan Dipotong Sebanyak 15% Tapi Gimana Caranya Kasari Supaya Mereka Tahu Kalau Kita Adalah Peserta Dudindo Soli-Soliha Tinggal Tunjukin Aja Foto Yang Tadi Yang Sudah Diambil Boleh Foto Atau Boleh Video Ya Kasih Lihat Ke Ticketing Atau Receptionist Yang Ada Di Hobi Nanti Akan Dipotong Langsung 15% Enak Ya Jalan-Jalan Ada Potongan Harga Lebih Irit Terus Kasari Mau kasih Info Ke Umi Abi Orang Tua Yang Ada Di Rumah Nanti Soli-Soliha Sudah Ikutan Kegiatan Sama Kasari Dan Dudindo Soli-Soliha Nanti Akan Dapat E-Sertifikat Tapi E-Sertifikat Bisa Didapatkan Kalau Soli-Soliha Membuka Link LKS Yang Ada Di Chatroom Nanti Di LKS Tersebut Tidak Perlu Jawab Apapun Hanya Isi Nama Lengkap Anaknya Dan Juga Isi Email Yang Aktif Untuk Untuk Ustazah Mungkin Nanti Bisa Membantu Menginformasikan Kembali Untuk LKS Hanya Diisi Nama Lengkap Dan Juga Alamat Email Yang aktif Supaya Nanti Tim Dari Dudindo Akan Mengirimkan E-Sertifikat Langsung Ke Email Yang Tertera Di LKS Tersebut Ya Oke D Kalau Ustazah Bingung Atau Kurang Jelas Informasi Dari Kasari Boleh Nanti Ditanyakan Kembali Melalui Whatsapp Nanti Akan Dikirimkan Linknya Ulang Ya Biar Nanti Lebih Jelas Lagi Oke Ada Yang Mau Tanya Lagi Nggak Nih Ada Nih Kasari Di Kolom Chat Ada Yang Tanya Umur Bebek Bertelur Berapa Lama Dan Disimpan Telurnya Dimana Telur Bebek Bertelurnya Berapa Lama Dan Disimpan Dimana Nah Kalau Misalnya Bebek Bertelur Ketika Usia Mereka Itu Kurang Lebih Berapa Tahun Ya Kurang Lebih Bebek Itu Bisa Bertelur Ketika Usianya Dua Tahun Nah Telus Bebek Telurnya Nanti Disimpan Berapa Lama Sampai Jadi Anak Gitu Ya Nah Kalau Ayam Biasanya 21 Hari Sudah Bisa Bertelur Kalau Misalnya Berapa Lama Kasari Sama Saja Seperti Ayam 21 Hari Nanti Di Eremin Sama Induk Eh Tapi Kalau Bebek Beda Sama Ayam Ya Kalau Ayam Mengerami Kalau Bebek Enggak Bebek Biasanya Ditinggal Tapi Kita Sebab Bebek Telur Harus Disimpan Di Tempat Yang Hangat Biasanya Di Inkubator Yang Ada Lampunya Nah Nanti 21 Hari Kemudian Telurnya Akan Menetas Jadi Anak Bebek Bunyi Bebek Gimana Ada Yang Tau Nggak Kenapa Bebek Suka Berenang Oke Ada Lagi Ternyata Ada Siapan Yang Tanya Di Chat Room Ada Mariam Mariam Kekasari Telur Bebek Yang Tadi Kita Buat Berapa Lama Supaya Menjadi Telur Asin Disimpannya Selama 14 Hari Di Suhu Ruang Lalu Ketika Sudah 14 Hari Harus Dicuci Dibersihkan Baru Nanti Dimasak Direbus Atau Dikukus Oke Mariam Oke Ada Lagi Raisa Raisa Tanya Nah Oke Raisa Tanya Kak Kalau Misalnya Telur Yang Tadi Retak Masih Bisa Enggak Jadi Telur Asin Nah Kalau Misalnya Telur Retak Masih Retak Halus Tidak Apa Yang Penting Enggak Pecah Tapi Kalau Misalnya Retak Sudah Bikin Telurnya Bocor Sudah Bikin Telur Yang Ada Di Dalam Itu Keluar Itu Kalau Bisa Diganti Saja Karena Nanti Akan Gagal Tapi Kalau Retak Halus Kayak Masih Bisa Enggak Ada Yang Bocor Itu Masih Bisa Ditunggu Selama 14 Hari Ya Oke Aisyah Oke Ada Yang Tanya Siapa Nih Di Chatroom Ada Siapa Nih Oke Ada Mariam Lagi Nih Mariam Tanya Di Chatroom Kasari Telur Bebek Yang Sudah Jadi Telur Asin Disimpan Berapa Lama Atau Bagusnya Berapa Lama Nah Biasanya Kalau Telur Bebek Yang Sudah Diasinkan Atau Udah Jadi Nih Udah Siap Buat Dimakan Nah Itu Ex Payet Berapa Lama Kasari Bagusnya Satu Minggu Sampai Dua Minggu Ya Jangan Terlalu Lama Disimpan Kenapa Kalau Misalnya Terlalu Lama Disimpan Kasari Nanti Kandungannya Berkurang Dan Rasanya Kurang Enak Jadi Kalau Misalnya Telur Asin Nih Kan Udah Jadi Telur Asin Boleh Langsung dikonsumsi tapi walaupun telur asin ini banyak manfaatnya terus stoknya banyak nih di rumah stok telur asin banyak ada 10 misalnya tapi solih-solih tidak boleh makan telur asin banyak-banyak walaupun tadi gizinya banyak ya nah sehari hanya boleh satu butir kenapakah sehari bolehnya cuma satu butir karena telur asin ini mengandung kolesterol yang tinggi jadi kalau misalnya ada Umi Abi punya kolesterol nih nah min makan telur asinnya jangan terlalu banyak ya Umi Abi ya Ustazah juga nih kalau misalnya mau konsumsi inget jangan banyak-banyak ya satu butir aja satu hari bye ada Gibran nih ada Gibran Gibran tanya IGnya Dudindo oke Gibran dan solih-solih yang lain nama IG Dudindo ada nih di bawah kasari ada nama IG ada nama YouTube IGnya di at dudindo.turtravel kalau YouTube-nya nanti di YouTube-nya boleh subscribe ditonton nih kegiatan hari ini jadi bisa ditonton ulang bisa lihat wajah-wajahnya nih yang cantik yang ganteng Ustazah juga bisa nonton ulang nih ya terus ada siaran ulang yang tadi di peternakan bebek petelur jadi gambarnya bisa diputar-putar karena kalau tadi kan di share screen itu kalau di share screen itu kan tadi gambarnya kurang bagus ya tapi kalau mau lihat yang lebih bagus bisa diputar-putar kameranya bisa di-scroll nanti boleh lihat di YouTube-nya Dudindo ya di Dudindo Tour Travel oke deh karena semuanya sudah bisa membuat telur asin sendiri nanti mau tambah bikin lagi mau bikin 2 bikin 5 bikin 10 boleh ya jadi nanti kalau misalnya sudah tahu bisa bikin sendiri deh di rumah tidak perlu beli lagi di pasar oke nah solih-solih sudah selesai kegiatan bareng sama kasari dan Dudindo hingga akhir terima kasih untuk semuanya sudah sangat antusias sudah sangat semangat mengikuti kegiatan sama kasari kasari mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah yang memfasilitasi solih-solih untuk ikutan kegiatan bareng sama Dudindo dan kasari juga enggak lupa untuk terima kasih untuk Umi, Abi, Ayah Bunda yang mendampingi solih-solih di rumah sehingga lancar nih kegiatannya sampai akhir solih-solih pun mengikutinya dengan baik kasari dan tim Dudindo minta maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami khususnya kasari juga kasari mohon maaf semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kegiatan yang lain amin oke mungkin akan ada sambutan terakhir atau doa penutup dari Ustazah Rahma ya Ustazah Rahma dipersilakan Masya Allah yuk say thank you dulu sama kasari ya bilang syukran kasari syukran kasari alhamdulillah gimana happy enggak happy dong iya kita tunggu dua minggu lagi telur asinnya mateng ya oke dan kalau sudah dua minggu nanti difoto kemudian kirim ke Ustazahnya ya Ustazah mau lihat nih telur asinnya berhasil atau tidak ya ya oke nah iya nanti setelah ini kita foto ada empat slide ya jadi satu-satu slide nya nanti tunggu ababa dari Ustazah oke kita foto kita iya kita foto dulu satu slide yang pertama ya sambil telur asinnya ditunjukin ke kamera sayang telur asinnya dilihat slide pertama satu-satu dua tiga kasih lihat telur asinnya mana yeah belum tahan tahan dulu slide pertama senyum mana senyumnya yeah Masya Allah masih senyum lagi ya telur asinnya jangan lupa dilihatkan ke kamera ya supaya bisa difoto tahan tahan satu dua tiga asma yeah good job Masya Allah salih and salihah ya oke sudah cukup acara kita pada hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah udah bisa ya udah tahu kan cara membuat telur asin mudah tadi kata Kasari ya nah sekarang karena sudah selesai buat telur asinnya Alhamdulillah acara kita juga sudah selesai oke kita tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye ilalikum everyone salih isi yukkan semuanya bye 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 Kasari juga pamit ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah thank you Kasari thank you Kasari see you next time bye 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 Lise bye bye Gibril Ayesha bye Arieska Just cry selamat menikmati selamat menikmati dan juga telur asin jadi pengusaha telur asin ya insyaallah ya mana subaya makasihnya Zubair happy oke nanti keluar aslinya dijual ya jual ke Abi sama Umi oke boleh li teman-teman yuk jurnali boleh live ya tunggu 14 hari ya kemudian oke Maritza bye boleh live sayang live dulu ya tadi maksudnya kan kalau maksudnya nggak enak kalau foto-foto Ustazah ditunggu jam 1 jam 1 ya Ustazah semuanya kita live ya karena ini bukan room kita yuk mari kita keluar thank you Dudindo sukses ya sehat selalu iya amin Masya Allah live ya